Hai semua, jumpa lagi di channel youtube Datasya Kitchen Di video kali ini, saya mau buat kue talam gula merah Untuk bahan lapis merahnya, ada 360 ml santan 120 gr tepung beras 150 gr gula merah yang sudah diiris tipis-tipis Dan 1,4 sendok teh garam Untuk lapisan putihnya, ada 180 ml santan 30 gr tepung beras Dan 1,4 sendok teh garam Selanjutnya, kita masak bahan lapisan merahnya dulu ya Masukkan 360 ml santan 150 gr gula merah yang sudah diiris tipis-tipis Dan masukkan juga 1,4 sendok teh garam Selanjutnya, kita masak sampai hangat saja Dan gulanya larut Dan gunakan api sedang ya Nah ini, gulanya sudah larut dan sudah hangat Lalu ini akan kita sisihkan Berikutnya, siapkan wadah Lalu masukkan 120 gr tepung beras Lalu masukkan santan yang baru kita masak dengan cara disaring Selanjutnya, kita aduk-aduk hingga tercampur rata Nah ini sudah tercampur rata seperti ini Selanjutnya, kita saring Untuk memastikan supaya tidak ada bahan yang bergerindil Selanjutnya, siapkan cetakan Lalu olesi minyak goreng tipis-tipis Nah ini cetakannya sudah selesai semua diolesi minyak goreng Selanjutnya, kita masukkan lapisan merah ke dalam cetakan Jangan sampai penuh atau 3 per 4 saja ya Lakukan sampai selesai Terima kasih telah menonton! Nah ini sudah selesai semua Dimasukkan adonan merah ke dalam cetakan Selanjutnya, ini siap kita kukus Dan sebelumnya, kukusannya sudah saya panasin ya Kemudian kita masukkan cetakan yang sudah berisi adonan Nah ini sudah masuk semua ke dalam kukusan Selanjutnya ini akan kita kukus kurang lebih 15 menit Dan jangan lupa, tutup kukusan di alasi pakai kain bersih ya Sembari menunggu lapisan merah matang Kita buat lapisan putihnya dulu ya Siapkan teplon, lalu masukkan santan Dan 1,4 sendok teh garam Lalu kita aduk-aduk, kita masak sampai hangat saja ya Nah ini adonan putih sudah hangat Nah ini adonan putih sudah hangat, lalu kita angkat Berikutnya siapkan wadah Masukkan 30 gram tepung beras Selanjutnya kita masukkan santan Yang barusan kita masak ya Lalu kita aduk-aduk hingga tercampur rata Nah ini sudah tercampur rata Berikutnya kita saring ya Untuk memastikan supaya tidak ada yang bergerindil Nah setelah 15 menit dikukus lapisan merahnya Lalu kita masukkan adonan yang berwarna putih Kita masukkan sampai penuh ya Lakukan sampai selesai Nah setelah selesai dimasukkan lapisan putih seperti ini Selanjutnya kita tutup kukusan Kukus lagi selama 15 menit menggunakan api sedang ya Nah setelah 15 menit pengukusan terakhir Ini dia kue talamnya sudah matang Kemudian kita angkat ya Nah ini dia Kue talamnya sudah matang Lalu kita tunggu sampai dingin dulu ya Nah ini kuenya sudah dingin Lalu kita keluarkan dari cetakannya ya Nah ini dia Kue talam merahnya sudah jadi Warnanya bagus Dan tentunya rasanya enak dan sangat gurih Kue talam ini salah satu jajanan tradisional yang disukai banyak orang Dan wajib dicoba Karena buatnya sangat gampang Terima kasih karena sudah menonton Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video-video kami berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih